Jadi perlu kami sampaikan bahwa di dalam hukum acara pidana atau KUHAB itu tidak ada satu aturan yang kemudian mengharuskan saksi didampingi oleh penasihat hukum ketika memberikan keterangan di hadapan penyidik. Dan kami juga ingin tegaskan baik itu anak maupun istri dari tersangka LE kami panggil sebagai saksi bukan hanya untuk berkas perkara dengan tersangka LE tetapi juga untuk berkas perkara dengan tersangka yang lain dalam kasus yang sama. Oleh karena itu kami mengingatkan kedua saksi ini untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK karena itu adalah kewajiban hukum. Kalaupun kemudian setelah hadir dan merasa ada hubungan kekeluargaan dengan tersangka tentu silakan sampaikan dan kami akan pertimbangkan karena ada hak saksi untuk mengundurkan diri ketika ada hubungan kekeluargaan dengan tersangka. Dan termasuk ketika kemudian saksi merasa tidak tahu menahu dengan konstruksi perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikan ini tentu juga hadir dan sampaikan langsung di hadapan tim penyidik KPK. Bukan oleh pihak lain terlebih kemudian disampaikan di ruang-ruang publik sebagaimana pemberitaan yang kami ketahui. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di dalam hukum acara pidana atau KUHAB itu tidak ada satu aturan yang kemudian mengharuskan saksi didampingi oleh penasihat hukum ketika memberikan keterangan di hadapan penyidik. Dan kami juga ingin tegaskan baik itu anak maupun istri dari tersangka LE kami panggil sebagai saksi bukan hanya untuk berkas perkara dengan tersangka LE tetapi juga untuk berkas perkara dengan tersangka yang lain dalam kasus yang sama. Oleh karena itu kami mengingatkan kedua saksi ini untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK karena itu adalah kewajiban hukum. Kalaupun kemudian setelah hadir dan merasa ada hubungan kekeluargaan dengan tersangka tentu silakan sampaikan dan kami akan pertimbangkan karena ada hak saksi untuk mengundurkan diri ketika ada hubungan kekeluargaan dengan tersangka. Dan termasuk ketika kemudian saksi merasa tidak tahu menahu dengan konstruksi perkara yang sedang kami lakukan proses penyidik. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya